selamat menikmati Jadi Bapak Ibu semua, momang ini kita klaim sebagai sebuah kelebihan karena di banyak perusahaan penyelenggara umroh manasik atau bimbingan ibadah ini biasanya hanya dilaksanakan satu kali sebelum keberangkatan biasanya dikenal dengan manasik praktek ibadah umroh namun kita sangat berbeda kita menyelenggarakan manasik ini lebih kurang jumlahnya 24 kali sebelum jemaah itu berangkat umroh lebih kurang 22 kali itu adalah dalam bentuk bimbingan-bimbingan ibadah atau taklim-taklim mingguan kemudian dua kali diantaranya itu adalah manasik praktek manasik praktek ini kita laksanakan satu hingga dua minggu sebelum keberangkatan sedangkan manasik praktek atau bimbingan ibadah mingguan ini kita laksanakan di semua kantor cabang kita pada setiap minggu pada jadwal yang sama bagaimana pelaksanaannya? apabila Bapak Ibu atau jalon jemaah sudah mendaftar umroh bersama perusahaan maka setelah itu staf kami setiap minggu akan menghubungi jemaah dan meminta untuk hadir mengikuti taklim-taklim mingguan nah taklim mingguan kami ini kami telah menyusun jadwal dan tema-temanya itu dengan sangat baik insyaallah apa contoh materi manasik mingguan yang kami laksanakan ini? misalnya temanya adalah mengenal keagungan dan sejarah dibangunnya Ka'bah ada juga temanya mengenal sejarah berdirinya kota Makkah, Masjidil Haram dan keutamaannya ada juga temanya persiapan-persiapan untuk menjalankan ibadah umroh baik itu persiapan harta, fisik, ilmu dan iman ada pula materinya sejarah dan keutamaan kota Medinah dan Masjid Nabawi ada lagi umroh Rasulullah SAW ada tempat-tempat suci dan penting di sekitar kota Makkah dan Medinah ada 24 materi yang sudah kita siapkan Bapak Ibu lalu siapa yang memberikan kajian-kajian ini? kajian-kajian ini nanti akan dipandu oleh mutawif-mutawif kami yang akan membimbing ibadah jemaah umroh dari Indonesia hingga tiba kembali di Indonesia nah begitu kami mengatur program manasik ini agar semua jemaah umroh yang umroh bersama PT Penyelur Wisata Negeri mereka betul-betul dalam kondisi yang siap lahir dan batin dalam melaksanakan ibadah umroh lalu ketika manasik atau bimbingan ibadah mingguan ini apa saja yang kita lakukan? yang pertama tentu mutawif atau ustad-ustad kita akan memberikan penjelasan tentang topik-topik yang dikaji kemudian setelah itu mutawif bersama perusahaan bersama pimpinan perusahaan akan memotivasi calon jemaah untuk berani membuat target beribadah selama ada di kota suci Makkah dan Medina apa saja itu? misalnya kita motivasi dari tanah air jemaah ini nanti ketika berada di Makkah dan Medina mereka mau untuk selalu solat fardu, solat duha, dan solat tahajud di masjid setiap hari kita juga targetkan kepada jemaah agar selama mereka melaksanakan ibadah umroh yang lebih kurang 10-14 hari itu selama itu mereka bisa menghattamkan Al-Quran minimal satu kali nah inilah yang kita lakukan selama melaksanakan bimbingan ibadah mingguan Bapak Ibu, apa tujuan yang substansi ketika kami menyelenggarakan bimbingan ibadah mingguan ini? banyak sekali tujuan yang Bapak Ibu tapi saya akan sampaikan dua hal penting saja yang pertama saya ingin katakan bahwa beribadah dengan ilmu tentu jauh lebih baik dibandingkan beribadah sekedar ritual saja coba Bapak Ibu bayangkan sebelum jemaah umroh ini tiba di Makkah dan Medina mereka seolah-olah telah bisa membayangkan bagaimana kota Makkah itu mereka sudah bisa membayangkan bagaimana kota Medina itu mereka sudah pula bisa membayangkan kalau nanti saya ada di Medina, maka saya akan sholat setiap hari di Radah saya akan sholat setiap hari di Multazam dan berdoa kepada Allah SWT sebelum mereka sampai di Makkah dan Medina mereka sudah bisa memikirkan dan membayangkan itu nah inilah sebenarnya tujuan dari bimbingan ibadah ini agar para jemaah sebelum mereka melaksanakan ibadah umroh mereka memiliki ilmunya dan kami sangat yakin bahwa beribadah dengan ilmu tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar beribadah saja ini yang pertama Bapak Ibu yang kedua kami ingin memastikan penyelenggaraan ibadah ini nanti berjalan dengan baik kita tahu setiap rombongan ibadah umroh ini biasanya terdiri dari 45 sampai dengan 50 jemaah umroh coba bayangkan Bapak Ibu sebanyak itu, sebanyak itu pula pemikirannya ada orang yang terbiasa manja ada orang yang biasa ketika ada masalah dia langsung komplain dia tidak peduli apakah dia akan meninggung perasaan kawan-kawannya atau bagaimana nah pertemuan satu kali seminggu inilah yang akan mendekatkan mereka akan membuat mereka saling faham, saling mengerti, dan saling menghormati coba kita bayangkan Bapak Ibu jangankan ibadah umroh yang 10 sampai dengan 14 hari kita berjalan saja perjalanan jauh 3 sampai 4 hari kalau rombongan perjalanan itu bukanlah orang-orang yang dekat secara hati dengan kita maka perjalanan tidak akan menyenangkan tapi coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita berjalan 10 orang, 20 orang tapi semuanya adalah karib kerabat kita yang kita kenal, yang kita dekat, yang kita sayang maka tentu perjalanan itu menjadi sesuatu pengalaman yang tidak akan terlupakan begitu juga dengan umroh ini umroh ini banyak ujiannya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan ibadah umroh selalu ada saja kerikil-kerikil kecil yang itu bisa menghapus keikhlasan kita maka dengan berkumpulnya setiap minggu ini kita mengurangi potensi-potensi terjadinya persoalan-persoalan itu mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan ini jamaah akan saling mengenal antar sesama jamaah jamaah akan mengenal perusahaan dan semua staf perusahaan dan jamaah akan merasa dekat dengan ustad atau mutawif yang akan membimbing perjalanan mereka nanti selama melaksanakan ibadah umroh dengan cara seperti ini kami berusaha agar umroh yang dilaksanakan dengan PT Penjuru Wisata Negeri akan memberikan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan pertemuan-pertemuan sekali seminggu antara jamaah dengan perusahaan ini tentu juga akan membuat masyarakat atau calon jamaah umroh akan merasa aman dan merasa nyaman ketika mendaftar umroh bersama perusahaan kenapa demikian Bapak Ibu? biasanya jamaah umroh mendaftar kepada perusahaan itu berjarak 4 bulan, 6 bulan, atau 2 bulan sebelum keberangkatan kalau seandainya perusahaan tidak membangun komunikasi hanya melaksanakan ibadah praktek lebih kurang 1 minggu sebelum berangkat tentu jamaah yang sudah membayarkan uangnya berada dalam kondisi biasanya mereka cemas mereka biasanya tidak nyaman mereka masih memikirkan benar enggak ya saya nanti akan berangkat umroh benar enggak ya kisah saya akan keluar tentu mereka bertanya-tanya tapi apabila mereka bertemu setiap minggu bertemu dengan pimpinan perusahaan antar sesama jamaah dengan mutawih mereka bertemu mereka bisa berbagi cerita mereka bisa pula berbagi informasi dengan begitu kami sangat yakin pertemuan-pertemuan ini akan mendorong jamaah untuk lebih percaya kepada perusahaan nah inilah topik tentang menasik atau pimpinan ibadah mingguan dengan ini kita berusaha agar semua jamaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh kebetullah betul-betul dengan niat murni hanya karena beribadah untuk Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh